Dan memang harus sedikit dijelaskan, perlu dijelaskan tentang produk musuh kita itu ada tiga. Paling tidak ada dua produk. Atau tiga, yang pertama produk yang kita pasti boleh beli dari mereka. Yaitu apa? Untuk berperang. Kita boleh membeli senjata karena mereka telah menembak kita, sementara kita tidak punya tembakan saya akan beli senjata dari mereka dengan bermacam-macam cara untuk menembak ke mereka. Maka untuk bersaing dalam perangan kita sah. Atau yang kedua adalah untuk bersaing dalam pergulatan ini, percaturan dunia ini, teknologi segala macam. Kita bisa menggunakan produk mereka karena memang apa? Kita belum punya. Belum ada di tempat kita. Yang sesuai supaya kita tidak kalah terus dalam dunia ini. Teknologi-teknologi kita bisa mengambil milik mereka jika memang tujuannya adalah untuk melawan teknologi mereka. Sebab kita tidak akan mampu. Misalnya, ada pun yang ketiga adalah produk yang Anda sendiri punya. Tetangga Anda punya urusan air, urusan susu, urusan kerupuk. Masa beli kerupuk saja harus nyumbang ke Israel. Anda ini bagaimana? Beli air saja nyumbang ke Israel. Lebih baik haus. Anda jangan berkuja, hai hamba Allah, dalam hal ini. Anda sudah waktunya membeli air tetangga Anda hari ini. Anda sudah waktunya beli produk tetangga Anda. Saudara Anda. Kalau ada saudara non-muslim sekalipun, asalkan dia tidak memisuhi Islam, kita tidak dilarang kok berhubungan baik dengan mereka. Tapi kalau sebuah produk sudah diindikasi bahwa saya akan ke sana, ke Israel, kok Anda masih minum di mana iman Anda. Bisa jadi satu wadah minuman atau apapun yang Anda beli itu jadi peluru yang akan ditembakkan kepada orang Islam. Ini harus ada keimanan. Yang jadi masalah adalah keruposnya iman. Jangankan dalam dunia yang seluas, yang dunia lebih luas. Di dalam dunia peperangan, di saat berperang pun ada yang berkhianat kok. Bukankah zaman Belanda dulu ada antek-antek Belanda? Itu ada dari paman-paman pejuang. Itu ada antek Belanda dia. Dia hanya pentingkan kepentingannya sendiri. Yang penting aku senang. Dia mengambil keuntungan dibalik kedekatannya dengan musuh. Tolong, hai hamba Allah. Sadari makna ini. Kita jangan menjadi antek. Antek-antek musuh. Yang lain teman kita berjuang, bersimbah darah. Nyawa melayang. Kemudian harta hilang. Ternyata kita enak-enak. Kalau anda masih meminum produk saudara. Saudara memusuhi kita yang memusuhi Islam, musuhi Palestina. Ini orang-orang. Anda punya orang di luar Islam pun. Yang memang dalam hatinya ada kesadaran, keinsyafan tentang kemanusiaan. Mereka sudah tidak mau. Berusaha untuk membawa produk-produk semacam itu. Ini makna iman, hai hamba Allah. Jangan banyak berhujat. Loh itu kan aku punya toko. Sudah Tanji punya toko. Karyanya banyak. Dan produknya isinya mereka semuanya. Melih mereka semuanya. Kalau saya tutup karyanya gimana? Saudara anda bukan tidak punya produk. Langsung hentikan ganti produk saudara anda. Ini perlu jihad. Kalau pada zaman Belanda dulu kan ada antek terang-terangan. Ya kan? Langsung memihak kepada Belanda jadi mata-mata dan sebagainya. Waduh semuanya kan benci. Jangan sampai kita menjadi antek halus. Antek halus. Tidak pernah peduli kepada urusan orang Palestina. Kadang sepanjang perjalanan kita masih menemukan di tempat di pondok pesantren, tempat dakwah dan sebagainya. Begitu mudahnya menyacikan main minuman ataupun apapun yang ternyata diindikasi ini adalah untuk memerangi Islam Palestina. Memberangi kaum-kaum tertindas di Palestina. Baik. Ini di antara yang perlu kami hadirkan ya. Kisah Nabi Musa AS. Ayo kita semuanya insaf. Itu saja. Kami ingin mengajari insaf dari diri kita sendiri. Paling tidak jika Anda pun belum bisa menyumbang membantu Palestina. Karena memang kita kelas pelit, kita kelas tinggi. Paling tidak Anda jangan membantu musuh Palestina. Biarpun hanya satu rupiah pun pastikan itu. Lebih baik haus. Lebih baik saya menggodok air sendiri. Lebih baik saya bikin susur kekuningan. Misalnya beri susur asli milik saudara kita dan seterusnya dan seterusnya. Dan coba saja Anda bayangkan. Saudara kita punya produk banyak. Tapi produknya bagus-bagus. Tapi tidak berkembang. Kenapa? Karena kita lebih senang dengan produknya. Orang yang memusuhi kita. Sehingga saudara kita tidak kita beli. Mana bisa berkembang. Toko-toko Anda harus berubah hari ini. Ini di luar kita malu dengan Allah. Dan juga malu dengan orang non-muslim. Orang non-muslim di luar sana. Yang punya kepedulian. Beritahu teman-teman membayokat juga. Bagaimana umat islam kalau masih ada? Umat islam ada yang membela hari ini. Kenapaan begitu banyak peralasan? Di luar sana itu. Ada orang punya perusahaan akan ditutup demi. Biarpun saya rugi. Paling tidak saya tidak melakukan kota liman. Non-muslim juga ada semacam itu. Bukan orang islam saja. Kalau Anda belum bisa misalnya. Gini loh ya. Anda golongan orang banyak duit. Ternyata Anda kok belum bisa berderma, bersegah. Itu urusanmu, duit-duitmu sendiri. Itu kan masalah hati. Tapi jangan menggombosi orang yang mau berderma. Ngapain sedekah-sedekah ke sana? Apalagi dengan isu-isu. Wah nanti gak nyampe dan sebagainya. Bukan urusanmu nyampe dan nyampe. Yang penting kita membersihkan hati kita dari ketidakpedulian. Misalnya ada tetangga kita. Fakir orang miskin di samping rumah kita. Atau di gang-gang sana. Dia fakir, miskin, kesakitan, kelaparan. Kita mendengar, lalu kita ingin mengirim uang dan makanan. Tatuanya apa? Setelah kita kirim ke seseorang, sama orang dibawa pergi. Saya gak tahu orangnya sampai mati. Saya gak dosa yang penting. Yang dosa itu yang bawah itu. Tapi saya sudah keluar daripada ketidakpedulian dengan saudara saya. Jangan bicara sampai itu tidak nyampe. Urusan nanti. Yang penting keluarkan dari ketidakpedulian Anda ini. Tidak golongan kami, ahli iman, kalau tidak peduli dengan urusan kau, muslimin. Ini yang harus kita hadirkan, makna ini. Kalau berhujah, biarkan dia berhujah. Oh, ini kan begini. Hati-hati kalau berhujah. Anda sedia akan menyesal dengan hujah Anda sendiri. Kalau Anda pelit, jangan mengajari orang pelit. Kalau Anda belum bisa meninggalkan produk-produk musuh, Anda jangan mengajak orang beli produk musuh. Selesai. Paling tidak itu. Mungkin Anda termasuk, ya, kalaupun tidak menjadi antek, bahunya saja lah. Tapi, jangan membawa orang lain menjadi antek. Antek musuh. Itu loh. Kita perlu membangun. Jujur, tetangga kita, saya melihat kemarin. Kita lihat kemarin ke bandara juga, kita melihat. Ternyata produk lokal banyak. Sekarang ada pameran di bandara sana, pameran produk-produk lokal di Indonesia. Kita lihat produknya cakep-cakep, tidak kalah dengan produk-produk itu. Kenapa tidak begitu? Kita angkat. Kalau seandainya umat Bakinda Nabi Muhammad kompak, yang punya toko berapa ribu, toko berapa ratus toko, dari Sabang sampai Morayu, oke? Kalau mereka semangat untuk mengangkat produk saudaranya, apa yang terjadi? Ekonomi bangsa ini akan terangkat. Indah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. 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 Terima kasih.